Sejumlah peralatan utama sistem persenjataan, Alutsista, menembak milik Tentara Nasional Indonesia, TNI, dipamerkan di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 5 Oktober 2022. Pameran tersebut dalam rangka peringatan HUD ke-77 TNI. Alutsista yang dipamerkan antara lain multipurpose combat vehicle buatan Perancis yang mampu melakukan tembakan hingga jarak 6,5 km, alat radar MCP Mistral buatan Perancis yang memiliki spesifikasi teknis hingga radius 30.000 m, dan meriam 155 mm sesar buatan Perancis yang memiliki jarak tembak hingga 39 km. Kemudian, ada pula Derlikon Sky Shield buatan Swiss yang merupakan kendaraan penangkis serangan udara jangka pendek, dan Mliter RSR M70 Vampire buatan Cekoslovakia yang memiliki jarak tembak hingga 20 km. Sementara itu, upacara peringatan HUD ke-77 TNI digelar di halaman Istana Merdeka pada Rabu pagi. Presiden Joko Widodo akan bertindak sebagai inspektur pada upacara tersebut. Kepala Staff Umum, Kasum, Tentara Nasional Indonesia, TNI, Legend Eko Margiono mengatakan, selesai upacara Presiden Joko Widodo akan menyaksikan demo sejumlah atraksi pesawat tempur TNI Angkatan Udara, AU. Nantinya ada flypass pesawat tempur F-16 yang melintasi istana. Kemudian, ada pula aksi helikopter yang membawa Giant Flag dan dilanjutkan atraksi akrobatik dari Jupiter. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!